. Kabar baik bagi Anda yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, karena di bulan Agustus tahun 2023 ini dikabarkan akan ada kenaikan gaji. Namun demikian yang jadi pertanyaan utama adalah kenaikan gaji PNS 2023 berapa persen. Kenaikan gaji PNS sendiri akan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 esok. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pengesahan ini juga akan bersamaan dengan pengesahan RUU APBN tahun anggaran 2024 sebagai bentuk apresiasi kinerja mereka dalam melakukan pelayanan publik. Untuk besarannya masih akan terus dirancang dan dimatangkan. Namun demikian beberapa pihak, seperti DPR, mengusulkan kenaikan gaji PNS di tahun 2023 ini setidaknya sebesar 7 persen dari gaji yang diterima saat ini. Besaran gaji sendiri didasarkan pada golongan dan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing PNS. Secara lengkap data ini dapat Anda peroleh pada PP No. 15 Tahun 2019 tentang besaran gaji yang diterima setiap golongan dan berdasarkan tingkatan pendidikan yang dimiliki oleh PNS terkait. Mengacu pada berbagai sumber, gaji PNS dikabarkan dapat naik hingga lebih dari 6 kali lipat karena variabel penilaian yang diberikan dalam penggajian akan mengalami perubahan secara signifikan. Pemerintah mengungkapkan kenaikan gaji ini dilakukan karena selama 4 tahun kebelakang, PNS tidak mengalami kenaikan gaji yang signifikan. Anggaran yang ada dialokasikan untuk penanganan COVID-19 perubahan yang terjadi akan cukup banyak, mulai dari skema gaji single salari, variabel perhitungan gaji yang digunakan, dan pangkat yang tidak lagi digolongkan berdasarkan golongan jabatan seperti yang saat ini digunakan. sub indo by broth3rmax